Oke teman-teman kembali di seputar pertanian bismillah Tapi sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan Kelancaran dalam segala aktivitas apapun aktivitasnya itu Nah kebetulan pagi ini saya sedang berkunjung di kiosk pesticida Milik salah satu rekan simpel pump atau teman lah teman Nah kebetulan juga ada salah seorang petani yang minta rekomendasi pembenah tanah pada pasir pengolahan lahan Baik dan bagusnya seperti apa Nah yang jadi masalah pertama saya tidak tahu kondisi tanah Baik itu struktur keadaan dan kebiasaan mengolah lahan pemberian pupuk dan lain sebagainya seperti apa Yang kedua saya juga tidak mengetahui persisnya bagaimana Tapi kita coba dengarkan atau menyerap dari hasil obrolan dengan petani tersebut Tapi yang pasti beliau ingin menanam bawang daun Nah teman-teman Saya rekomendasi terlebih dahulu setelah pengolahan lahan Yaitu pengaplikasian H2O2 dengan kadar atau kandungan 50% Nah untuk menetralisir tanah dari segala kemungkinan bakteri yang tidak baik atau merugikan Itu yang pertama Yang kedua setelah selesai dilakukan pengaplikasian H2O2 tersebut bisa langsung diaplikasikan pemberian pupuk kohe ayam Ada pun banyak dan sedikitnya itu tergantung si petaninya tersebut Nah kurang lebih seperti itu Nah ada baiknya setelah dua perlakuan tersebut dilakukan Baik itu pengolahan lahan, pemberian pupuk, nah langsung diaplikasikan dekomposer atau pembenah tanah Nah dengan kandungan semisal Seperti ini Asotobacter, Asospirilium, Pesodomonas, Bacillus, Lactobacillus dan lain sebagainya Ada pun merek dagang yang bisa dipakai Itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi Tempat dimana kita bertani atau wilayah masing-masing Contoh disini merek dagang ekstragen Ataupun M21 Belum tentu di tempat teman-teman semua ini Ketersediaan barang itu ada Yang paling penting dari semua itu adalah Nah ini Bakteri yang terdapat dalam atau yang ada di Apa namanya ini Si pembenah tanah ini Nah Bacillus, Asotobacter, Pesodomonas dan lain sebagainya Salah satu tips untuk membeli Atau menggunakan bahan aktif dekomposer pembenah tanah itu adalah Pertama Lihat kemasan Pada botol yang tertera Nah pertama Perusahaan yang mengeluarkan Yang kedua Apakah terkandung website Ataupun tidak Karena itu sangat penting untuk mengetahui informasi Karena sekarang zaman sudah canggih teman-teman Nah Seperti ini Karena masih banyak produk-produk di luar sana yang belum terdaftar Seperti ini misalkan Untuk PT, Raya Mitra Dan lain sebagainya Nah Ini juga menentukan label ini Label ini Organik Indonesia 100% organik dan lain sebagainya Tips yang kedua Setelah Kita pikirkan atau mendapat Bahan atau merek dagang apa yang kita aplikasikan di lahan Itu Baiknya kita aplikasikan secara tunggal Dan di kalah sore hari Dimana Kondisi tanah atau lahan pertanian yang akan kita pakai untuk berbudidaya Itu lahan cenderung lembab teman-teman Jadi jangan diaplikasikan pagi hari Tapi kalau musim hujan sih Ya tergantung teman-teman lah Saya sering katakan Atau ulas beberapa manfaat situasi dan kondisi Silahkan sesuaikan Nah Dari Satu hal itu tersebut Jangan lupa satu hal teman-teman Karena bakteri itu berkembang dari Kelembaban tempat dimana kita Berbudidaya Jangan lupa juga pakai kapur pertanian Teman-teman Tapi kalau untuk wilayah Jawa Barat Saya sudah percaya mungkin Karena Gulutan atau parit atau bedengannya itu Tinggi-tinggi teman-teman Nah Selesai Dilakukan Decomposer Atau pengaplikasian decomposer Teman-teman Perlu digaris bawahi dulu Ini dimaksudkan Untuk mengurai pupuk Yang telah kita berikan Baik itu kotoran ayam Kotoran kambing Ataupun pupuk organik lain Itu untuk mengurai tanah Dan mengurai segala jenis bakteri Yang terdapat pada kandungan Tanah Pupuk Yang kita aplikasikan Kurang lebih seperti itu Nah Selesai semua ini dilakukan Nah Kita langsung bisa aplikasikan Pembenah tanah Ada pun merek baga Berdagang Sekali lagi Silahkan sesuaikan lah Sesuaikan di tempat Teman-teman Itu Bertani Atau berbudidaya Apapun budidaya itu Baik Hortikultura Ataupun tanaman keras Teman-teman Tapi Cenderung Saya pribadi Di hortikultura Nah Klasifikasinya Sama Pertama Perusahaan yang mengeluarkan Dua Ciri pisi Kemasan Dan lain sebagainya Kira-kira Begitu Kang Nah Selanjutnya Setelah semua Selesai dilakukan Kita beri waktu Satu hari Sampai satu minggu lah Kurang lebih Langsung kita tanami Bawang daun Nah Kurang lebihnya seperti itu Kang Ada punya pertanyaan lain? Sudah cukup Mantap Sedikit tips juga nih Kang Nah Disini terdapat Beberapa Pembenah tanah Baik itu Tricoderma Trinaun ITSM Trico Dan Humic Acid Nah Untuk Humic Acid ini Teman-teman Ini adalah Semi Jadi semi organik Nah Terlihat jelas Dari kandungan Yang tertera Disini Dikatakan FE MN CU Pokoknya Mangan Sulpur Boron Magnesium Kolir Ekoli Dan lain sebagainya Nah Ini Ekoli ini Penyebab Bau Yang Kita Hisap Sewaktu Mengaplikasikan ini Jadi Bau Yang Ketika kita Mengaplikasikan Humic Acid Ini Itu dari Ekoli Teman-teman Nah Seperti itu Jadi Bebas Tapi Baiknya Pakai Seperti ini Aja lah Jadi Kemasannya Bagus Perusahaan Yang Mengeluarkan Jelas Kandungannya Juga Jelas Teman-teman Nah Lanjut Setelah Proses Penanaman Nih Saya Sarankan Pakai Mikoriza Teman-teman Pakai Mikoriza Terlebih Di musim Kemarau Ini sangat Penting Teman-teman Dimana Si Mikoriza Ini Membantu Mencari Mineral Mineral Air Untuk Diserap Si tanaman Yang kita Budayakan Teman-teman Itu Nah Ini sangat Penting Mikoriza Teman-teman Jadi Silahkan Teman-teman Sesuaikan Di Segala Situasi Dan Kondisi Nah Teman-teman Ini Salah Satu Pembenah Tanah Dekomposer Yang Saya Rekomendasikan Buat Teman-teman Di Pasir Pengolahan Lahan Baik Sebelum Tanam Dan Sesudah Tanam Teman-teman Masa Masa Makan Masa Satu ポ Terima kasih.